Intro Di penghujung tahun 2022 ini, Genio meluncurkan sepeda terbarunya dan merupakan seri penutup dari seri keluaran terbaru Genio 2022. Sepeda yang satu ini berjenre commuting dan juga masih asik untuk diajak touring. Harganya ini murah banget teman-teman, hanya dibanderol di angka 2 jutaan aja. Nah dari harga 2 jutaan itu, apa aja sih yang akan kalian dapatkan jika membeli Genio Foxy? Yang pertama tentu saja kalian akan mendapatkan kenyamanan karena sepeda yang satu ini memang dirancang untuk commuting sehari-hari. Bisa buat pergi ke kantor, pergi sekolah, ataupun pergi berbelanja. Desain geometrinya yang sangat ergonomis dan juga akan memberikan rasa nyaman ketika kalian menggunakannya bahkan dalam jarak yang lumayan jauh. Untuk materialnya sendiri, dengan harga 2 jutaan, Genio memberikan material high 10 steel teman-teman. Meskipun materialnya ini adalah high 10 steel, tapi kalian nggak perlu khawatir mengenai beratnya. Di mana jika kalian mengecek di website resminya, geniobike.com, sepeda yang satu ini hanya memiliki berat sekitar 15 kg aja. Dan itu merupakan angka yang sangat normal. Bahkan beberapa sepeda yang mengaku menggunakan material alloy, juga memiliki berat di kisaran angka 15 kg. Kemudian satu-satunya material yang menempel pada bagian frame-nya yang tidak menggunakan material high 10 steel adalah pada bagian handlebar-nya. Di mana handlebar-nya ini menggunakan material alloy dari Genio sendiri, teman-teman. Kemudian karena peruntukannya yang untuk digunakan sehari-hari, makanya Genio menempatkan rak pada bagian depan maupun belakangnya. Di mana tentu saja rak ini sangat fungsional untuk kalian membawa barang bawaan. Mengenai tampilannya sendiri, Genio Valk Z ini sangat minimalis teman-teman dan tidak terkesan norak. Menggunakan ban berukuran 700x38C, dengan jari-jari berjumlah 36 holes. Kemudian mengenai routing kabelnya, teman-teman. Genio Valk Z ini belum menggunakan teknologi inner cable, alias kabelnya ini masih di luar. Meskipun begitu, Genio Valk Z ini masih terlihat rapi. Karena kabel yang diulur ke bagian belakangnya, hanya kabel rem dan juga kabel pemindah gigi bagian belakangnya. Ya, karena Genio Valk Z ini memiliki konfigurasi kecepatan adalah 1x8 speed, teman-teman. Dan sepertinya juga tidak disediakan dudukan untuk bagian FD. Mengenai sadelnya, sadelnya sendiri merupakan keluaran dari Genio sendiri. Dan juga memang terlihat sangat tebal, teman-teman. Hal ini tentu saja untuk menunjang kenyamanan kalian selama goe sehari-hari. Dan nggak cuma sampai di situ, untuk melengkapi kegiatan kalian sehari-hari dan tentunya di musim hujan seperti sekarang ini, Genio Valk Z ini juga sudah dilengkapi mudguard pada bagian depan dan juga belakangnya. Untuk konfigurasi kecepatan 1x8 speed ini, Genio Valk Z menggunakan RD dari Shimano Tourney. Sementara untuk bagian remnya sendiri menggunakan tipe rimbrakes, teman-teman. Baik depan maupun belakang. Untuk ukuran dari single cranknya sendiri adalah 36T, teman-teman. Jadi boleh dikatakan mengambil ukuran tengah-tengah. Sementara untuk bagian freewheelnya menggunakan konfigurasi 1328T. Mungkin sekian dulu informasi singkat yang dapat gue sampaikan di kesempatan video kali ini. So jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Gue Dita92 pamit dan bye-bye. Sub indo by broth3rmax